Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi Android Gamer. Biasanya, kalau udah ganti minggu di tiap bulannya tuh, ada yang nanyain pembahasan tentang game-game terbaru yang rilis di minggu sebelumnya. Saya lihat belum ada nih yang ngomain kayak gitu, atau saya yang kelewatan ya? Anyway, ada nggak ada yang nanyain, bakalan tetep saya bahas kok. Kayak di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini yang akan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama Maret 2022. Artinya, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 1 sampai 7 Maret 2022. Pas kan, kita lagi ada di minggu kedua Maret soalnya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung kita lihat yuk. Kira-kira ada game-game Android terbaru apa aja yang dirilis ya? Game yang satu ini cocok banget kalian mainin, apalagi kalau kalian itu tipe gamer yang sibuknya naozubilah, tapi tetep gimana caranya pengen bisa nge-game di sela-sela kesibukan. Kok bisa gitu Bang Momoy? Soalnya, game ini sebenarnya punya genre Idol RPG. Yang namanya game Idol ya, game nganggur yang bisa dimainin sambil ngapain aja, nggak perlu fokus ke gamenya yang kudu gimana-gimana gitu kan. Nah, di game ini kalian akan memainkan karakter kalian buat bacoi semua musuh. Tiap kalian udah membantai sekian musuh, kalian bisa menantang bossnya tuh. Terus kalau kalian menang, kalian bisa pindah ke area yang berikutnya dengan musuh yang lebih kuat tentunya. Karena ini game RPG, jelas karakter kalian itu bakalan tambah kuat dengan cara di-upgrade. Dan upgradenya agak kompleks juga loh ternyata, karena kalian bisa upgrade status, upgrade senjata, skill tree, dan lain-lain. Gimana? Tertarik nyobain game ini nggak? Sebelum kita lanjutin videonya, kayak biasa saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video. Tapi kalau nggak suka videonya, ya klik di dislike aja nggak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Nah yuk, monggo kita lanjutin lagi ya. Game-game yang bertema binatang kayaknya agak-agak jarang tuh ya. Nggak cuma di Android sih kayaknya, di platform-platform lain pun kayak gitu kan ya. Tapi ternyata game dengan tema binatang bisa seru juga loh. Kayak game yang lagi kita bahas ini kawan-kawan. Di game ini kalian akan memainkan karakter seekor serigala yang berusaha buat bikin klannya sendiri supaya lebih kuat lagi. Sebagai catatan aja, klan lamanya itu dibantai semua sama serigala musuh bapaknya dulu. Setelah dia berhasil kabur, dia melakukan petualangan, ketemu sama serigala-serigala lain yang join klannya. Dan tentunya kalian juga akan menemukan mekanisme layaknya game manajemen karena kalian akan ngurus markas buat klan serigala kalian itu. Buat mekanik pas berantem, game ini lebih ke auto gitu ya. Kalian tinggal ngarahin aja serigalanya ke arah musuh dan berantemnya itu bakalan otomatis. Oke juga lah game ini, temanya unik soalnya. Kalau kalian lagi mumet atau lagi bunet, stress atau bosen, kepalanya mules perutnya cekot-cekot, mungkin kalian tertarik sama game yang satu ini. Soalnya game ini memang ditujukan buat stress relief gitu alias buat bikin kalian jadi relax. Gameplaynya sederhana banget, model-model game 3 jadi ala-ala Candy Crush gitulah. Tapi game ini juga menawarkan mekanisme lain, yaitu. Kalau kalian udah menyelesaikan beberapa level gameplay 3 jadinya, kalian bisa unlock beberapa hal di pulau kalian tuh. Perlu kalian tau, tadinya kalian itu tuh gak punya pulau. Terus kalian bisa bikin pulau di atas laut dan mulai bisa kalian isi deh. Ada pohonnya, ada hewannya, ada batu-batuan, dan lain sebagainya. Nah buat mengisi itu, kalian harus menangin beberapa game 3 jadinya dulu. Simple kan? Kelihatan gampang kan? Ya iyalah, wong ini game buat melepas penat kok. Gimana, kalian lagi mumet gak nih? Kalau iya, cobain game ini aja deh. Saya tuh agak-agak lupa-lupa inget gitu deh sama game ini. Kayak pernah saya bahas gitu, tapi kok di Playstore statusnya game ini rilis tanggal 4 Maret 2022 ya? Ya, bisa jadi dulu saya bahasnya pas masih jaman beta test kali ya. Anyway, game ini sesuai judulnya ya Game Survival, ala-ala Last Day on Earth gitulah. Bisa dilihat dari sudut pandangnya yang isometrik gitu kan? Tapi bedanya, game ini mengambil setting kayak di jaman kerajaan gitu. Jadi ya, jangan berharap kalau karakter kalian itu bakalan pake senjata yang modern macam senapan gitu ya. Eits, tapi tenang. Game ini udah menawarkan seabruk hal buat kalian crafting kok. Tapi tentunya, sebelumnya kalian harus mengumpulkan item-item yang dibutuhkan itu. Plus, kalian juga bisa menjalani berbagai macam misi kok. Buat yang suka game survival, bolehlah cobain game ini. Game ini mengklaim dirinya sebagai game roguelike open world. Open world-nya sih saya setuju. Tapi buat urusan roguelike, hmm... Saya lebih setuju kalau game ini jadi game open world RPG biasa aja sih. Di game ini, kalian akan mengendalikan karakter utama kalian buat menjalani berbagai misi yang diberikan sama penduduk desa. Tapi, kalian itu petolangannya nggak sendirian. Bakalan dibantu sama dua karakter lain yang geraknya itu otomatis. Kebanyakan misi di game ini itu berkutat tentang ngumpulin item dan mengalahkan musuh ya. Lumayan monoton sih sebenernya. Tapi untungnya, walaupun grafik game ini pake style poligonal, desain dunianya yang open world itu udah keliatan cakep loh. Makanya kayaknya kalian bakalan betah eksplorasi map open world-nya itu. Warna-warnanya itu udah keliatan tajam dan mecodot gitu. Hanya saja, emang kontrol di game ini agak-agak kepie gitulah. Buat yang tertarik sama game ini, downloadnya lewat link di deskripsi aja ya soalnya gamenya belum ada di playstore Indonesia. Yap, game ini sebenernya udah pernah saya bahas sebelumnya di video yang tentang game Android buatan Indonesia. Tapi saya pikir, karena game ini terbilang baru banget dan dapet update di minggu pertama Maret 2022, plus mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang gak tau tentang game ini, saya putuskan buat bahas lagi aja lah. Itung-itung bantu promosiin game bikinan developer Indonesia nih. Game ini bisa dimainkan secara offline, tapi butuh koneksi cuma buat pas masuk ke gamenya aja ya. Game Klia Adventure Fantasy Island ini ya tentang petolangan si Klia. Kalian akan menemukan gameplay RPG dan survival di saat yang sama. Jadi ya, jangan kaget kalau kalian bakalan bertarung sama musuh dan kalian bakalan banyak misi gathering item-item gitu. Map-nya juga udah kerasa luas buat kalian jelajahi lho. Gameplay-nya udah smooth, grafiknya juga udah terlihat oke, walaupun mungkin teksturnya benernya gak terlalu detail. Tapi secara overall, game ini sih wajib kalian cobain. Buatan asli Indonesia nih, bos. Senggol dong. Ini saya mau ngasih warning dulu nih sebelum kita bahas gamenya lebih jauh. Game ini mengandung banyak gambar cewek seksi dan kayaknya gak cocok buat anak-anak. Tapi selebihnya, benernya ini adalah game RPG biasa yang dibombu-in dengan fitur gacha ya. Pas lagi berantem mungkin gak keliatan kalau game ini berbau-bau seksi gitu. Lawung karakter-karakternya aja bentuknya gibi-cibi gitu kok. Tapi pas kalian lagi di lobby atau pas lagi ngegacah Kalian bakalan ketemu sama berbagai desain karakter cewek anime yang melenuk-melenuk Dan kimplah-kimplah sampai pada goyang-goyang gitu Ya benernya gak semuanya kayak gitu juga sih bentuknya Soalnya ada karakter-karakter loli juga Tapi kebanyakan yang dung deblang alias melendung depan belakang gitu lah ya Dah gitu aja sih pembahasan tentang gamenya Soalnya selebihnya game ini ya kayak game RPG lainnya yang fokus ke hero collection gitu Sebagai tambahan info di game ini ada 100 lebih karakter waifu yang bisa kalian koleksi loh Selebel gak nih? Selebel Buat kalian yang suka game FPS tembak-tembaan alias bedil-bedilan belegar-belegur Dan kalian nyari game yang terbaru game ini bisa jadi solusinya Dengan grafik polikonalnya game ini jadi terlihat unik Terus buat urusan gameplay terutama kontrolnya Kalian gak usah terlalu khawatir deh Game ini udah smooth banget kok Dan gak ketinggalan di game ini udah ada beberapa mode gameplay yang bisa kalian cicipin Terus kalau boleh saya nambahin game ini bagus buat kalian yang punya HP spek lumayan kentang Karena emang game ini gak butuh spek yang gimana-gimana Plusnya lagi game ini punya ukuran yang relatif cukup bersahabat Jadi gak terlalu membebani memori HP kalian Dan tentunya kalian udah bisa seru-seruan bedil-bedilan di game ini loh Gak nyangka ternyata game ini seru banget loh Konsepnya bener-bener sederhana dan tentang balapan lari Yap kalian gak salah denger tuh Game ini emang tentang balapan lari Dan yap game ini konsepnya multiplayer gitu ya Jadi bayangin kalian bakalan lomba lari sama player-player lain secara online Atau malah kalian bahkan bisa mabar sama temen-temen kalian buat seru-seruan tuh Terus percayalah game ini bisa seru dan asik banget Soalnya balapan larinya itu bakalan ada rintangan-rintangan Terus bisa pakai berbagai macam power up atau senjata gitu loh Cobain aja deh kawan-kawan Saya suka nih game-game yang kayak gini Yang sederhana tapi ternyata seru Jadi kayak nemu hidden gem gitu loh Hehehe Akhirnya game ini rilis juga walaupun masih soft launch ya Dan alhamdulillah Indonesia kebagian jatah sebagai area soft launch game ini Buat kalian yang gak tau Apex Legends adalah game shooter yang terkenal dengan gameplaynya yang intense dan pace yang cepet Main tembak-tembakannya beneran yang cepet banget Sat-sat-sat-sat gitu Hehehe Dan kalian juga harus tau Kalian bisa milih karakter-karakter yang beda-beda Yang tiap karakter itu punya skill dan skill ultimate-nya sendiri-sendiri Model-model kayak game Valorant gitu lah Bedanya kalo Valorant itu game shooter yang lebih ke tactical Apex Legends ini lebih ke shooter yang butuh reflex dan aim terus kudu cepet juga Sat-sat-sat-sat gitu Hehehe Buat mode gameplaynya ya standar lah Ada battle royale, ada team deathmatch gitu-gitu Dan yap game ini beneran interaktif banget loh Apalagi buat urusan in-game voice indicator-nya Oh iya Apex Legends ini ada mode TPP sama FPP-nya ya Highly recommended deh game ini buat kalian yang suka sama game shooter kompetitif Baiklah itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu pertama Maret 2022 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Daaah Sub indo by broth3rmax